Kita beralih ke Boyolali, pemirsa bertepat di lapangan Desa Tempur Sari Boyolali, ribuan warga kecamatan Sambi Boyolali gelar sholat istiqog untuk minta hujan. Sholat istiqog dilakukan untuk memutuskan musim kemarau yang berkepanjangan sejak 7 bulan terakhir. Musim kemarau berkepanjangan, ribuan warga Boyolali berbonong-bonong menuju lapangan Desa Tempur Sari untuk mengikuti sholat istiqog atau sholat minta hujan. Meski cuaca sangat panas, warga tetap melaksanakan sholat tersebut dengan khusyog hingga selesai. Sebelum sholat dimulai, Khatib membacakan isi khutbah yang dibawakan oleh Ustaz Musli dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali. Dalam khutbahnya, ia mengajak warga untuk memohon ampunan kepada Allah dan selalu beristighfar. Kemarau yang panjang di daerah Sambi Boyolali ini mengakibatkan persawahan kering, bahkan sumur-sumur di perumahan warga juga ikut kering sama sekali. Kekok minta hujan bersama-sama jamaah selingkungan Kecamatan Sambi. Kenapa sampai melakukan sesuatu? Karena kemarau yang begitu panjang. Mungkin kemarau itu mengakibatkan wadah sini seperti apa gitu? Ya, kekeringan. Petani terutama, untuk bercocok tanam, mengalami kesulitan. Sudah berapa lama ya Pak? Sudah hampir 7 bulan. Sumur haset. Terus sumur-sumur mengalami kekeringan. Harapannya Pak dengan sholat ini? Harapannya mudah-mudahan Allah mengabulkan permintaan kita diberi hujan. Ini tadi ada sholat itis kok, untuk minta hujan, supaya ada hujan, karena kan kemarauannya sangat panjang. Jadi supaya Allah mengijabah, mengabulkan doa kita, sudah kekeringan, banyak yang kekurangan air, mudah-mudahan cepat dikasih turun hujan. Sudah berapa lama sih Bu, kering kayak gini? Kering udah berapa ya? Lebih dari 6 bulan kali ya Pak ya? Lebih kali dari itu, harusnya udah mungkin udah turun hujan. Harapannya sendiri seperti apa Bu? Harapannya ya lekas dikasih hujan, supaya orang-orang gak kekeringan, ada air, terus petani pada bisa nanam padi gitu kan. Kemana-mana udah banyak kekeringan gitu Pak. Jadi sumur saya sendiri aja di rumah kering. Hal tersebut membuat warga dan tokoh agama setempat sepakat untuk menggelar sholat istisko. Kegiatan tersebut juga diikuti PCM Muhammadiyah dengan harapan secepatnya bisa diturunkan hujan. Mas Agung Rahman Tewa memberitakan dari Boyolali, Jawa Tengah.